Intro Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bersedia segera melakukan evakuasi para korban ke rumah sakit Indonesia di Gaza Menurut Prabowo, hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Jokowi Dodo kepadanya Hal ini ditegaskan Prabowo saat menghadiri IISS Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024 Presiden terpilih Indonesia 2024-2029 ini juga menegaskan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina Prabowo yang saat ini masih mencoba sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Juga menyerukan agar investigasi secara komperensif terhadap apa yang terjadi di Rafa Gaza Selatan bisa segera dilakukan Dia juga menyebut apa yang pernah disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait gencalan senjata di Gaza Adalah hal bagus yang bisa dilakukan Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut Indonesia berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina Termasuk bantuan personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban konflik Hamas Israel We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza With the consent and agreement of all sides We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel Indonesia is also very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians And those needing hospital care in Indonesian hospitals President Jokowi Dodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Majorbing landed T Tribun Obviously Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Subscribe